sepertinya mudah-mudahan mudah-mudahan ada jodohnya ya Pak ya kalau dari raut mukanya ini gitu paisnya kayaknya cukup oke lah tadi sih ngajak banget sebenarnya udah makan cuy ngajak ngobrol sambil makan gitu kan biar enak ala Jokowi kayaknya kita bikin Queen Arena tapi nggak ping ya pernah ngimpi Pak lapangan Queen Arena gue ngimpi punya lapangan terus gue bilang gue udah ada namanya tapi lapangannya belum punya lucu ya dia punya mimpi kan seperti itu saya hari ini seperti mimpi loh soalnya terakhir saya whatsapp Umi ini dia daftar loh Umi disini udah daftar Umi udah pesan tiket gua juga nggak di baras hahaha bentrok mudah-mudahan kejadian bisa apa ya bisa bergabung disini dan bikin namanya itu Queen Arena wah keren tapi nggak warna pink gue nggak suka warna pink hitam terus nanti di Queen Arena di pojok segitinya oh iya dong oh iya dong moncergo blackpink murgill oke jangan lupa like, komen, dan subscribe aku channel Arena24 24 gantangan gasp muter-muter muter-muter lagi-lagi lagi-lagi dia muter dia muter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini ada yang istimewa tenang aja suara gua kenceng om nggak pakai gini juga pasti masuk ada yang istimewa Umi Kasum ada diantara kita Pak Iskandar iya sebetulnya memang beberapa saat lalu lapang ini kan sudah didirikan dan Pak Iskandar juga mereview menginformasikan tenang lapang ini dan kebetulan hari ini kan ada Umi Kasum nih yang kita tanya justru berapa dulu nih Pak ada berita apa apanya nih? kesini oh tiba-tiba berita apa ya? pengen lihat aja lapangan emang kebetulan lagi nyari-nyari lapangan terus pengen lihat aja lapangannya Pak Iskandar PMM itu ternyata pas liat wah oke juga lah tinggal di renovasi-renov dikit ya renovasi lah dikasih-kasih tuh lukisannya Umi Kasum gimana? nah ini kan lukisannya lukisannya lukisnya 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 Umi Kasum untuk merenov bukan merenov mungkin ya sebetulnya ini juga kan belum jadi Pak Iskandar ya kan coba apa lagi rencananya yang ingin dilakukan Pak Iskandar ya kalau yang sekarang tahap awal kan memang baru gantangan doang yang ada disini ini kan sebenarnya yang kemarin kita bawa dari Solo itu kan yang sebelumnya sebenarnya udah dipakai sama Umi di Cibubur ini kita bawa disini sekarang masih banyak sih sebenarnya pembenahannya disini kita belum kasih pagar belum kasih panggungnya belum rapiin sekitarnya ini kan konfloknya belum ya target sih mungkin kedepannya mungkin dua bulan target saya sih mungkin Desemberan awal tahun kita sudah bisa running kalau siapa tau sini dari Umi Kasum mau soflok Cienya gak kan gue bikin status tadi open gelaran awal tahun tapi gini tapi gini Umi Kasum terakhir punya gelaran Umi Kasum 3 pengalaman dong terus baru sekali juga kemari mungkin baru sekali juga kita ngobrol segitu terbuka nyari ini kan baru sekali oh tiba-tiba beliau langsung klik itu yang harus ditanya ke beliau tadi sempat ngobrol satu misi satu visi bukan satu hati jangan salah paham bukan satu hati satu misi satu visi kalau satu hati punya siapa sih ada lah jadi kalau kita punya angan-angan yang sama ya pak kita kepengen punya gantangan spektakuler sekitar itu daerah Jakarta Timur belum ada soalnya Tangerang udah punya sentul udah punya ya kan Bogor Bandung udah punya Depok udah ada masa timur enggak sih Jakarta lah bukan timuran Jakarta kayaknya Jakarta kalau Jakarta ada Intercon ada Intercon Kebayoran oh iya Jakarta Barat ya maksudnya timur Jakarta Timur nih belum ada kebetulan deket rumah juga jadi kalau mau ngontrol sesuatu ada kebetulan deket lebih enak enggak terlalu jauh enggak tapi gini saya masih penasaran biasanya untuk berhubungan ya kan oleh pelakatan karena kan PMM kan sudah cukup lama ya saya sendiri sudah satu tahun lebih ikut dia Umi juga bikin lomba atau ikut lomba juga udah kemana-mana kok kayaknya hari ini langsung klik banget padahal cuma lewat WhatsApp ya pak telponan lewat WhatsApp terus ngomongannya itu inti permasalahannya kayaknya boleh nih kita lihat dulu langsung cocok ke Pak Iskandar karena kenal Pak Iskandar di SMM kalau gue kan orangnya menculik sama siapa tuh cepet cepet ini cepet deket maksudnya cepet akrab lah tapi kalau untuk masalah ini kan jatuhnya kita ke bisnis bukan sih pak nah justru kalau cepet akrab public figure artis judia burung yuk bisa sejauhnya sejauh ini kan mempengaruhi sekolah macem menjalin hubungan kalau akrab deket ya harus bisa sama siapa saja itu udah menjadi kewajiban tapi untuk menjalin bisnis kan biasanya perlu pendalaman-pendalaman kok ini langsung klik ada apa gitu maksud gue jadi pertama kita lihat kalau gue kan emang om jujur aja emang lagi pengen nyari lapangan dan sudah memperhatikan sebelumnya atau gimana belum jadi pengen punya lapangan gitu kan terus kenal Pak Iskandar ngeliat pas ngeliatnya terus tadi ngobrol juga ya misi-misinya itu sama kepengen punya lapangan di Jakarta Timur tuh yang spektakuler satu yang kedua kepengen banget ada naungan kicau mania itu pada saat digantangan tuh burung yang kerja ya Pak kerja bagus pada saat digantangan jadi hari ini langsung biat cinta nih sepertinya mudah-mudahan mudah-mudahan ada jodohnya ya Pak bisa klik ya jodoh bisnis nih ya jodoh bisnis jangan yang mana-mana gitu jadi kayaknya sih ayolah gitu dan kita kan baru kenal gitu kayaknya ini sama gitu fisiknya kita misinya kita kayaknya sama gitu kalau gue orangnya gini sih fleksibel aja sih orangnya kalau gue ya iya tapi kan kalau untuk menjalin hubungan khusus kan biasanya kan perlu proses makanya gue bilang nih apakah Umi langsung jatuh cita pertama dengan PMM rapangannya dengan Pak Iskara PMM malah gue belum pernah lihat ya betul itu gak pernah lihat gitu cuman peramain aja belum belum pernah cuman kalau dari raut mukanya ini gitu ya 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 Pak Iskara kayaknya cukup oke lah maksudnya oke-nya tuh ya kita kan bisnis tuh harus bertanggung jawab udah gitu juga kita punya komitmen ya Pak harus lah itu jadi kalau temen-temen gue diajarinnya sih gitu saat berteman kita temen tapi kalau kita menjalin suatu pekerjaan profesional kita harus profesional gitu itu kan menurut Umi ya kalau menurut Pak Iskara gimana nih jawabannya ada yang langsung jatuh cinta nih Pak ya sih saya sih pertama saya terima kasih saya respon kemarin ternyata respon bagus kan gitu kan kan memang dari awal ya kita kan memang mau cari orang yang untuk bisa apa bergabung dengan kita yang memang memang dari sisi hati saya tuh orang ini bisa diajak kerjasama gitu ya kan secara profesional ya bukan kepentingan sendiri-sendiri hanya jadi penalu lah intinya gitu itu yang dulu saya carikan karena ya kita bisa makan bareng-bareng dari situ dalam piring yang sama yuk bersihin piringnya bareng-bareng makannya enak gitu kan gitu itu yang saya mau gitu kan jadi jangan kotoran yang masukin piring tapi yang itunya diambil sendiri gitu jangan maksudnya kita makan bareng-bareng disitu bareng-bareng ya disitu makan kan enak gitu itu yang pertama terus yang keduanya sih sebenarnya juga saya tadi kemarin itu ngundang ngajak tadi sih ngajak makan sebenarnya udah makan cuy ngajak ngobrol sambil makan gitu kan biar enak ala Jokowiin gitu ya dia cek makan gitu jadi saya tadi juga mau kenalin lapangan saya bilang nih coba kalau memang cocok bisa kita kelola bareng saya bilang gitu sama Umi saya bilang ini ganteng kan ini sudah pedih lah cuma belum jadi betul di Jakarta yang modern aging ini belum ada gitu kan memang sama seperti yang saya dari dulu sebenarnya saya punya akun Jakarta Timur gitu kan dulu emang betul awalnya kita gak menampil kemungkinan ya di Tangerang awalnya memang berdiri gantangan eksklusif masterpiece lah udah gitu kan kita gak boleh menampilkan itu sampai akun ini sampai sekarang masih ada dengan namanya gitu kan kemudian bertebaran lah yang lain ada di Bogor ada di apa namanya di Depok ada di Intercon di Kebayoran itu kan mereka menurut itu gitu kan itu yang saya mau itu kenapa di Timur kok gak pernah berkembang pemain dengan tiket mahal itu apakah karena orang-orangnya pemainnya orang Timur itu gak ya kalau gak fighter atau gak kurang yang apa dipercaya atau gimana atau memang ada fasilitasnya yang kurang itu itu yang dari awal dulu saya kenapa saya nyari tempat ngebangun yang sekelas dengan mereka gitu kan gitu jadi yang tadi satu lokasi kita perbaikin fasilitasnya kita coba kasih mungkin nanti dari tim apa namanya ya penilai juri-juri itu ya juri itu juga kita benahin dari kepanitian kita benahin semua gitu kan ya termasuk kan salah satunya PMM-PMM udah berdiri satu tahun lebih tapi anemonya kan masih masih naik turun naik turun naik turun kan gitu kan salah satunya mungkin ada sistem ataupun gaya yang kurang cocok di Jabodetabek gitu kan itu aja sebenarnya kalau secara penilaian ataupun mungkin dia sama sih kalau saya lihat semua IO yang ada sekarang ya yang sudah berdiri sekarang saya lihat sama gitu cuman masalah orangnya cocok enggak gitu kan kadang-kadang kan pemain kan melihat itu ya kalau setahu saya cocok gak sih dengan saya gitu kan ketika cocok dengan ini mereka kan datang terus gitu kan berapapun tiketnya selama dia mampu kenapa enggak hobi hobi hadiah sama itu plus lah itu sih sebenarnya bersyukur beri-i respon bagus dan siap bantu itu yang saya juga terima kasih sama Umi gitu kan sebagai salah satu ikon perburungan yang perempuan gitu kan dan tadi tadi udah ngobrol-ngobrol namanya pakai nama saya enggak oh silahkan kalau menurut pengalaman saya pengalaman saya dari sejauh ini melihat perkembangan IO satu kenapa saya Pomi ada di PMM karena saya semangat Pak Iskandar ini luar biasa ya kan jadi selama ini keuntungan-keuntungan dalam membuat event kayaknya masih jauh sebetulnya ya apa yang sudah beratakan Pak Iskandar tapi Pak Iskandar bahkan ini juga kan bukan gara-gara ingin kolam komitus adegantan ini kan adegantan ini tiba-tiba Umi melihat ini ada peluang itu hal yang manusiawi karena apa Pak Iskandar rela enggak nanti Umi kan pasti nge-branding produk dan namanya di sini enggak ada masalah kan enggak lah selama bisa membahagian kecoman ema ayolah itu lah hobi karena kan pasti gimana ya selama kita bersama-selama sama-sama saling dukung pasti akan jalan terus menurut Pak Umi lapang ini layak untuk menggelar event-event katakanlah sebesar Umi Kasung ngukup 3 kalau gue kan ya om culik gue udah keliling lapangan maksudnya gini kita tuh pemain tuh gue udah gue ngerasain jadi pemain kepengennya tuh lapangan tuh satu enggak jauh dari tol biasanya kan karena kalau aksesnya bukan bukan dari tolmak aksesnya tuh enak dijangkau enggak ribet dan enggak macet karena kalau kadang-kadang kalau macet kalau kita jalan itu keburu-buru enggak enak enak banget pokoknya yang penting aksesnya gampang dijangkau dan enggak macet terus yang kedua itu aturan di dalam lapangan jangan terlalu ribet untuk kecaumannya maksudnya kita kan saat ini lahan yang paling besar itu pasti adanya di TNI lagi lah tapi kan mereka punya aturan ya aturannya tuh rata-rata harus pakai celana panjang sedangkan bos gue aja pakai celana panjang sekelas bos gue pakai celana panjang itu kan bos gue gitu kan jadi jangan terlalu kaku terus yang kedua parkiran kita harus mikirin parkiran sama akses buat naro-naro burung ngumpet-ngumpetin burung enak karena posisinya ada burung yang enggak bisa keramean harus diam di mobil terus settingnya juga enak dan ini tempatnya dapet parkirannya cukup luas cukup luas enak lah ngumpet-ngumpetinnya di pelosok masih banyak banyak banget dan gue lihat sih kayaknya oke nih nampung lah buat lomba-lomba besar oke tinggal ini diperbaiki aja lah dibikin senyaman mungkin karena kita ngundang kicomannya juga kita harus kasih gak mau mengikuti standarnya level nasional ini wais ya tapi pak sudah siap akan hal itu kan insya Allah ya kan gak usah tanggung ya pak iyalah gak pengen tanggung-tanggung mendingan kita kalau emang pengen bikin arena bagus ya sekalian bagus gitu maksudnya karena saat ini ya om orang tuh lebih suka sama gantangan 24 gantangan bukan kolosal mungkin udah ketinggalan bukan ketinggalan lebih enak segitu gitu loh kelihatan burung kerja ya terus yang kedua juga gantangannya udah elektrik kenapa enaknya elektrik kita gak tunggu-tungguan om kadang-kadang ya gue juga sama gue juga sendiri gue sama gitu ketika gak elektrik karena gak elektrik ya jadi kita dulu yang naik kan gue pengen lihat posisi naruh bulung sebelah mana kan gitu ya wah ini ngadepnya kesini tapi kalau elektrik mau gak mau gak pake langsung tutup tutup kalau gak elektrik itu efisien waktunya lebih gitu sih tapi alhamdulillah dan terima kasih banyak pada akhirnya umi kasum hadir di lapangan PMM akhirnya juga ini akan mengubah mindset kita baik awalnya bagaimana kita lapangan ini kan kita mau kasih nama PMM Arena 24G gitu kan mungkin dengan keadaan umi akan kita ganti karena jatuh cinta langsung mau bersolek sepertinya kayaknya kita bikin Queen Arena tapi gak pink ya yakin terima kasih banyak yakin itu karena emang dari dari kapan tau tuh belum punya lapangan belum punya lapangan tapi ini jujur nih ya pernah ngimpi Pak apa tuh lapangan Queen Arena makanya waktu kapan Denny ngomong gue udah punya dong nama kan kita kan ada tim di Dewata itu ada tim ada tim di grup gue ngimpi punya lapangan terus gue bilang gue udah ada namanya tapi lapangannya belum punya lucu ya dia punya mimpi kan seperti itu saya hari ini seperti mimpi loh soalnya terakhir saya whatsapp umi ini udah daftar umi udah pesan tiket gak dibawas bentrok lemes aja om bentrok kita makan joki apa menurut apa kata bos tapi gini umi mungkin apa kata bos tapi saya selalu berpikir gini saya tuh dalam lomba burung ketika ada saya disana mau rame mau sepi bukan itu targetnya yang pasti itu sudah berjalan kita sudah melakukan yang apa namanya semaksimal mungkin apapun kita terima dan seperti kagian Pak Umi hari ini saya melihatnya bukan karena Pak Umi ini ingin disini orang lepatnya bukan karena Allah sudah menakbirkan amin amin mudah-mudahan kejadian ya saya lebih ke situ mudah-mudahan kejadian bisa apa ya bisa bergabung disini dan bikin namanya Queen Arena wah keren tapi gak warna pink apa dong gue gak suka warna pink hitam terus nanti nanti Queen Arena di pojok segitiga oh iya dong moncergo blackpink di bangku bangku kalau disitu bisa ditutup ada nama produk apa dong di bangku gak produk pokoknya Queen Arena ya Queen Arena kan logo gue udah Queen ya den udah kincul sekarang dan target Pak Iskandar mungkin selesai betul-betul semua bisa terpenuhi mungkin dua bulan lagi dan untuk temen-temen yang mungkin sudah pesen tiket di acara tanggal 26 besok mungkin masih pakai lapangan yang lama pakai yang lama karena mungkin ini belum selesai juga kita akan shop launching nanti datang sekalian ngeliat ini sekalian ngeliat ini kayaknya progresnya gimana nanti kita kan kalau perlu apa ya berbicara ya Pak ya kalau misalnya ini kurangnya apa oh kalau itu sih tidak perlu berbicara transfer langsung aja jadi untuk tanggal 26 November tiket berapa om 27.50 itu memang kecil berapa gantangan tetap 24 24 mainnya di kolosal tapi ya makanya nanti disini juga kan kalau bisa setiap minggu kita ada acara nanti akan dipicarakan lebih lanjut lagi bagaimana layaknya bagaimana pantasnya dengan kehadiran Queen Arena mungkin ada sesuatu yang berbeda yang pasti di awal tahun gaspol gaspol kira-kira tajuknya apa kami kasih ungkap empat oh enggak kapma tetap setahun sekali tajuknya itu tetap soft launching Queen Arena tiket berapa kira-kira yang layak nanti tenang nyari sponsor siap dong pokoknya buat kalian jangan sampai enggak hadir kita rubah tempat berarti ya Pak jadi Queen Arena terus kalau misalnya Pak Iskandar PMM ini kita kan masih ada posisi kosong divisi penjurian dimana disitu kan sebetulnya sebagai tempat kita mencurahkan pemikiran bagaimana membentuk tim juri personalnya ditentukan dari divisi penjurian kalau saya ada di Dewata masalahnya nanti saya punya dapur dua gak enak saya nanti sama tim gimana Pak gimana Pak kalau misalnya kayak gitu emang gak apa-apa ya saya galak Pak kalau dari saya ya dari saya sih siapapun yang makin selama selama sepemikiran dengan saya khususnya masalah penjurian karena kan yang kita jual di dalam lomba gurung adalah satu selain arena selain itu penjurian penjurian ini kan kita lihat dari jurinya dari jurinya kan bergerak dari kontrol jurinya selama ini kan masih saya masih agak kendorkan karena waktu saya kan sendiri karena kontrolnya ya mudah-mudahan ya kita bisa tawarin positif loh kan saling ngebangun ya terbuka aja buat siapapun ketika mau bertanggung jawab bersama-sama ya kalau apa ya kalau gue sih kayaknya kalau untuk divisi juri belum ini ya belum berani misalnya misalnya kalau jawabnya gede loh galak cuy gue ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan apa yang kita cita-citakan mulai hari ini kan bisa terlaksana mau tidak mau kan Pak Umi juga kan harus imbang nih kan PMM-nya punya lomba seperti apa aku yang ada lomba seperti apa kan ujung tahunnya kan di penjurian iya emang untuk bahan-bahan seri kayaknya boleh boleh kita masukkan karena gini loh yang kayak tadi Pak Iskandar bilang kita nih ada di arena kicau mania lomba burung peran utamanya di juri mau sebagus apapun tuh gantangannya ketika penjuriannya nol besar soalnya gini Pak Umi kemarin kita sempat planifikasi ya Pak Iskandar ya bahwa bro kalau main di PMM mau juara hubungi ini hubungi ini nah itu mah udah lagu lama makanya gak ada loh karena Pak Iskandar bener-bener menjaga fair play itu bukan hanya omong kosong kayak begitu mah lagu lama sebenarnya gue mah sering banget digituin tapi sekarang mah kualitas burung aja cuy betul ya mau gini loh mau se apa ya makanya di jurinya mental di jurinya kita itu harus punya mau serapet apapun kita nih divisi juri panitia atau siapapun itu ya juri mau di HP diambil mau dikunci dari hari Sabtu sampai minggu lu baru keluarin ketika mentalnya emang pemain tuh juri ya main-main aja jadi lu mau juri lu gak boleh nih kesono takut gini nah ilah kalau mau main mau bandel bandel aja ya om dan pada akhirnya gimana pimpinannya nah dari kitanya cuma satu om ini pak kita mensejahterakan juri jangan eh bener dong gue gak setuju tuh bodo amat ya gue mau dikatakan gue gak setuju pada saat ada lomba atau apa gitu lebih diutamakan SPG buat apa gak penting cuy kalau gue bilang kalau gue penting nih SPG lu kan sakal lu gue mah gak saingan gue mah tetep ya di lapangan gue paling cantik mau ada SPG kayak apapun lu liat aja SPG cantik tuh pakai segini-segini fotonya sama siapa? sama gua yang udah kucel yang udah tetep gue yang diminta foto intinya itu mensejahterakan juri buat apa lu bayar SPG sampai jutaan lebih anjay buat apa ya buat apa juri dangak dari pagi sampai malam mendingan lu tahu tambahin juri bener gak? gue selalu ngomong gitu jadi kita tuh ya tapi jangan dimanja juga juri juga jadi ketika harus ada feedbacknya gue ngasih lu sejahtera gue cuma kepengen lu tugas amanah amanah sesuai burung yang intinya di itu jadi jangan SPG cakep lu ini-iniin mulu cuman nyenengin pemain-pemain mah ya gak pakai SPG yang penting penilaian juri lu bagus dateng cuy bener gak? berarti SPG jalan-jalan penelitian yang suka SPG kalau gue kalau gue gak ada tuh lomba-lomba gue kemarin tuh lomba gue mau ada SPG gak? gak mau gue gue mau kepengennya juri gue diutamain karena itu juri ketika kita intinya gaji ya gajinya kita besarin mereka mau belok pun udah gak mau sekarang kita bilang gaji lu udah di atas rata-rata gue gak minta banyak kerjalah yang amanah dan gue selalu briefing juri sebelum main lu sehat kah? punya masalah kah? ketika lu gak sehat atau lu punya masalah tapi lu sanggup nugas juri gak apa-apa tapi kalau lu gak sanggup jangan kalau kepala di sisi penjurian udah bicara bahaya bahaya nah karena udah pernah pengalaman cuy gini loh justru burung kerja alesannya apa? juri ngeblank karena lagi gak enak badan loh kan sebelum main harusnya ditanya selalu jawabannya maaf po saya lagi gak enak badan kalau lu gak enak badan makanya gue setiap main lu sakit gak? lu enak badan gak? oke po lu punya masalah punya masalah nih ada gimana-gimana? lu masih bisa tugas gak? udah gitu ngeblanknya gini gue alas gue kesel ngeblank ngeblanknya dia ngawancarin bunuhnya salah dong tapi ternyata gak salah kalau temennya dia bosnya dia yang bikin dia sekarang ya lu ngeblank gak gini-gini yang gue kesel lagi satu juri yang sakit ngeblank semuanya ketularan satu set yang gue tinggung nah itu dia makanya gak usah gak usah gimana makanya disitu sejahterakanlah juri kalau gue pak jujur ya walaupun gajinya gak gede bulanannya ada cuy walaupun gak gede walaupun gak gede nih kita gak usah nyebut nominal walaupun gak gede dia harus punya uang bulanan gitu loh dan saya Pak Is ini baru kali ini bersama Pak Umi begitu dalam ini begitu dalam kita buka-bukaan tentang pengalaman Pak Umi sebagai pemain pengalaman Pak Umi juga punya I.O terus sekarang juga ada yang lombak ada yang lombak ini segitu terbukanya dan cita-citanya itu sama Pak Iskandar betul-betul dengan PNM bagaimana betul-betul yuk cari burung yang layak saat itu kan begitu betul Pak Iskandar siyakin apa awal tahun dengan soft launching Green Arena ini bisa lebih sukses siyakin apa ya mudah-mudahan sespektakuler seperti yang tadi kita bicarakan arena yang kita bikin ya gak yang penting kitanya solid ya Pak iya yang penting solid yang penting solid keterbukaan keterbukaan siyakin apa bahwa ini akan bisa yakin yang penting kalau gue nih om orangnya komitmen satu dan saling terbuka jangan ada yang ditutupin di juri pun di panitia jangan ada ditutupin tapi Pak Umi yakin-yakin lah berarti di hari ini dan kedepannya kita akan bisa membangun yakin jadi jadi pokoknya inti itu yang penting kalau dalam organisasi atau kita ada tim gini jangan ada yang ditutupin pengen emang gitu terbuka aja karena lebih enak gitu loh nanti takutnya ditutupin denger dari sini jadi ngomongnya A sampai sononya D makanya terbuka aja Pak Pak saya maunya begini loh menurutnya gimana lebih enak loh gitu itu orangnya gitu dan kalau di gue tuh orangnya misalnya nih misalnya kayak tadi ngomong divisi juri ketika salah gue gak mau melintir jangan melintir gitu gue orangnya orangnya gue salah gue minta maaf udah gue salah jangan pake lintir dan kitanya juga kalau hari masalah ya disitu aja karena kan namanya dunia hobi ini ya Pak gantangan tuh dalam satu lomba pasti ada protes pasti ada pasti lah itu wajar lah ini tuh hal yang biasa ala bumbu tinggal nyikapin sebenernya iya tinggal nyikapin kitanya pintinya kita harus milih juri itu yang mentalnya oke amanah kalau kemampuan sih sama aja kita juga kayaknya Pak Iskandar juga milih juri gak ngasel sih ya Pak gak mungkin kita nih pemain udah lama jadi tau lah mana sih juri yang ibaratnya juri itu gimana ya kalau dibilang bener semua enggak pasti ada beloknya cuma kita tau yang mana nih yang gak main apa ya apa sih namanya main mata lah gila bener maksudnya gini burung yang gak kerja lu tancap gitu juri nekat yang nekat ada oh tidak berani di romba gua emang gak gak berani gue di dewata nih kalau ngomong kalau lu ketauan ketauan aja gue masih gue kurang apa sama gue enak loh kalau enak 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 enggak 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 orang yang kapu ini bakal keren nih Pak Iskandar soalnya Pak Iskandar kan melihat latar belakang dia ada di mana oh kalau gue liat enggak pasti gini ketika dia ada di independen independen dan dia bagus yuk loh mbak di PMB juri gitu maksudnya ketika ada kita pake juri mungkin ada yang di dewata udah diawasin banget ya kenapa enggak enggak gitu boleh boleh karena di saya 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 ngeliat juri mau juri bagus loh om cuman mentalnya aja ya Pak satu mental selama ya kita kan bisa ngeliat nih ketika juri memang sudah ya minimal kita udah dia sudah kemana-mana kan udah kita level nasional itu kan dia sudah bisa menghadapi orang banyak dan pemain yang banyak dan berbagai masalahnya kan gitu intinya integritas di dirinya nah itu kan nah ketika sudah sering ditugaskan di lomba itu minimal kapasitasnya kan udah lumayan punya grade gitu kan nah disitu kan tinggal kita lihat tinggal satu ngeliat mentalnya dia kemudian dari sisi mentalnya maksudnya bukan mental keberanian tapi mental amanahnya ini enggak itu kita lihat gitu loh iya kelayakannya itu yang harus kita makanya kan dari awal juga saya bilang kita kadang-kadang selalu fair play fair play ya itu yang yang saya mau gitu loh kan yang saya mau gitu cuman kadang-kadang ya kita lihat pemain kan kita gini loh kita di dalam lomba itu tidak bisa menyenangkan semua peserta pemain gitu kan tapi minimal gitu kan minimal pemain yang tidak juara tidak secara frontal ataupun membuat sesuatu yang mengakibatkan buruk itu aja sebenarnya ketika kalah pun ngakui oh iya iya gak kerja oh iya yang juara oke itu intinya itu walaupun ada aja okno-okno memang kadang-kadang ada gitu kan karena itu kan ada aja itu halo wajar lah menurut saya halo wajar lah kalau satu dua sama Pak iya karena kita juga melihatkan pemain mana yang memang seperti itu tipikal kadang-kadang kan seperti itu dan semoga Queen Arena bisa betul-betul memberikan yang terbaik amin apa yang selama ini dicita-citakan oleh pemain mempunyai tempat yang betul-betul proper sekelas lombang nasional semoga Queen Arena nanti akan bisa memberikan semuanya disitu persiapannya nanti sampai tahun baru berarti ya januari mungkin tempatnya nih kasih tau ya ini tuh di Otista samping Capsi MacD sebelahnya U Center gedung film negara gedung film negara masuk aja ke dalam ini luas banget nah kalau dari keluar tol itu dekat dari tol cawang dekat Cakayu dekat Cakayu Kamau Melayu masing-masing wajar wajar lah namanya Jakarta om gitu loh kalau kalau gak hari kan kita kan lombang gak hari kerja aman gitu loh aman pokoknya gak macet kecuali kalau kerja ya ya itu juga masih aman lah gak terlalu gitu aksesnya enak pokoknya mudah-mudahan lah apa yang gue harapkan amin 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 karena saya tahu banget sekarang apa yang ada di benak apa yang ada di benak baik semoga ini kolaborasi ini betul-betul bisa diterima oleh teman-teman kejaman niat dari manapun dan jangan lupa untuk tanggal 26 november pmm ya pmm tiket 750 ribu iya ol murai batu dan hanya 12 berarti semua kelas murai aja murai aja murai muda dan murai batu 24 di gantangan 24 di lapangan yang ini arena 24 24 gantangan gaspol 15h u省 gimana wanna spleng kan lah 20 di hur aqui oke Terima kasih.